Intro Mereka berdua mempunyai rekam jejak menggunakan segala cara untuk mencari kekuasaan dan ini jangan kita biarkan dan rakyat harus melawan karena kita menolak kita dibodohin lagi rakyat harus bangkit untuk menentukan pilihan secara merdeka dan berdaulat memimpin pemimpin pemimpin yang tidak mudah mengubar janji yang tidak mungkin ditepati kita harus mencari pemimpin yang mempunyai logika dan punya niat baik untuk mengedukasi masyarakat tidak sekedar memberikan janji palsu semata rakyat Jakarta sudah menjadi kurban jangan sampai ini menyangkut rakyat Indonesia Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudy sahabat Indonesia selalu memunculkan pelawak-pelawak politik pengumbar janji-janji yang kadang-kadang tidak masuk akal salah satunya dilakukan oleh capres dan cawapres Anies Baswedan dan Mohaymin Iskandar Anies Baswedan seperti biasa mengumbar janji kalau saya jadi presiden saya akan memberdayakan UMKM telat karena sejak 10 tahun yang lalu Presiden Jokowi sudah memberdayakan mengempowering UMKM sudah jalan kemana-mana pengembangan UMKM berbasis digital juga sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang Anies mengubar janji untuk UMKM terlambat kan terlambat dia juga mengubar janji tidak akan membungkam kritik-kritik dari mahasiswa aduh Anies Baswedan ini orang yang pandai menebar janji dia juga janji katanya kalau ada masalah hukum menyangkut teman-temannya dia tidak ikut campur siapa yang percaya dengan janji Anies Baswedan janji dia pada waktu menjadi gubernur DKI Jakarta pun sampai dia lengser tidak ditunaikan janji terkait tidak ada pengusuran masih saja ada pengusuran mengatasi kemacetan tidak ada hasilnya pemilikan rumah DP 0 rupiah Belgedes Prat gak ada ujungnya banyak janji-janji yang tidak ditunaikan dia hanya bermain-main dengan kalimat-kalimat indah yang ingin membuahkan masyarakat membuahkan rakyat masyarakat Indonesia jangan mau terperdaya tertipu terbohongi seperti masyarakat Jakarta lagi kita sudah tahu rekam jejaknya orang seperti ini selalu mengumbar janji dan sudah pasti dia akan mengingkari kau yang berjanji kau juga yang mengingkari kemudian talon wakil presiden dari Anies Baswedan Mohaimin Iskandar tidak kurang hebohnya mengumbar janji palsu kalau saya jadi presiden atau wakil presiden BBM saya gratiskan aduh sudah tujuh presiden tidak akan mungkin kita bisa menggratiskan BBM dan ini menurut saya juga janji yang sangat tidak mengedukasi BBM yang kita beli sekarang pun sudah disubsidi oleh pemerintah itu pun ratusan triliun dari APBN digunakan apalagi kalau BBM digratiskan berapa ribu triliun APBN yang harus digelontorkan padahal APBN kita sekarang hanya 3 ribu triliun mana mungkin semua APBN itu dialokasikan untuk menggratiskan BBM sektor lain bagaimana pendidikan kesehatan ekonomi jadi artinya sangat tidak mungkin itu dilaksanakan dan itu hanya janji-janji manis yang mustahil bisa ditunaikan kemudian akan memberikan subsidi kepada ibu-ibu hamil 6 juta rupiah bagi siapapun ibu hamil di bumi Indonesia prat logikanya tidak masuk akal bagaimana dia mau memberikan bantuan langsung tunai 6 juta kepada ibu hamil untuk mengatasi stunting kenapa tidak digerakkan asupan gisi untuk ibu hamil dalam bentuk bantuan-bantuan pengobatan gisi atau apapun sehingga bayi yang dikandung oleh ibu-ibu hamil dalam kondisi sehat sehingga stunting bisa kita hindari belum lagi memberikan asupan gisi pada anak-anak batita bawah 3 tahun maupun bawah 5 tahun balita kalau 6 juta diberikan kepada ibu hamil untuk mengatasi stunting ini adalah solusi yang sangat bodoh dan membodohi masyarakat jadi masyarakat Indonesia jangan terperdaya lagi lah dengan janji-janji yang tidak mungkin ditunaikan oleh mereka mereka mudah sekali memberikan janji agar mereka terpilih pada kenyataannya nanti pada saat mereka terpilih gak akan bisa ditunaikan karena mustahil atau jangan-jangan mereka memberikan janji muanis setinggi langit karena yakin tidak akan terpilih mungkin jadi ini akal sehat kita sedang diperkosa oleh Anies Basudian dan Cak Imin kita tidak lagi mau diperdaya oleh orang-orang seperti ini kita menolak untuk dibodohi rakyat harus melawan jangan lagi mau kita seolah-olah masyarakat bodoh yang hanya sekedar menjadi objek untuk mencari suara mereka dan kemudian pada saat mereka jadi nanti mereka melupakan begitu saja jadi sahabat Indonesia ini adalah karakter seorang pemimpin yang mudah sekali memberikan janji-janji dan itu tidak akan ditepati atau mungkin dia sendiri tidak yakin bisa terpilih sehingga janji itu disampaikan asal saja asal jeplak asal manap ngedabrus gak karu-karuan karena mereka yakin tidak terpilih jadi tidak ada beban tapi apakah ini mendidik rakyat kita apakah ini mengedukasi masyarakat kita jangan kita menjadi obyek yang seolah-olah rakyat ini bodoh mudah dikadali mudah di umbang ambingkan dengan janji palsu Anies Baswedan jangankan kita rakyat jelata presiden ke-6 kita Susilo Bambang Yudhoyono itu pun dibohongi mentah-mentah seorang presiden saja dibohongi apalagi rakyat jadi kita harus melihat dengan jernih rekam jejak yang bersangkutan ini jangan mudah kita percaya dengan omongan manis mulut manis orang yang pintar menata kata caimin PKB yang didirikan oleh presiden ke-4 kita Abdurrahman Wahid itu pun juga di sliding diambil alih diambil secara paksa dikuasai sampai sekarang artinya mereka berdua mempunyai rekam jejak menggunakan segala cara untuk mencari kekuasaan dan ini jangan kita biarkan dan rakyat harus melawan karena kita menolak kita dibodohin lagi rakyat harus bangkit untuk menentukan pilihan secara merdeka dan berdaulat memimpin pemimpin pemimpin yang tidak mudah mengubar janji yang tidak mungkin ditepati kita harus mencari pemimpin yang mempunyai logika dan punya niat baik untuk mengedukasi masyarakat tidak sekedar memberikan janji palsu semata rakyat Jakarta sudah menjadi korban jangan sampai ini menyangkut rakyat Indonesia itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini baik sahabat Indonesia terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudy kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya salam satu Indonesia salam Pancasila salam Indonesia saya Rudy Eskamri selamat menikmati